Pemirsa usai bebas Pegi Setiawan berkumpul dengan sanak saudara di rumah singgah di kota Bandung, Jawa Barat. Ya, Pegi ini akhirnya dapat menghidup udara bebas setelah ditahan selama 49 hari di tahanan Polda, Jawa Barat. Ya, pemirsa Rona bahagia ini terpancar dari wajah Pegi Setiawan pasca pengadilan negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan. Di hari pertama aja bebas dari rumah tahanan Polda, Jawa Barat, Pegi langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah Jalan Sabang, Kota Bandung. Pegi bercerita kepada keluarganya bagaimana ia menjalani masa tahanan selama 49 hari. Pegi mengaku menerima perlakuan baik dari tahanan lain. Saat ini Pegi menunggu untuk kembali ke kampung halamannya di Cirebon. Ya, pemirsa untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Faisal Rinaldi di rumah singgah keluarga Pegi Setiawan di Bandung, Jawa Barat. Ya, Faisal apa agenda pertemuan hari ini antara keluarga Pegi dengan tim kuasa hukum? Selamat siang Bayu, Zila dan juga pemirsa. Tadi memang sempat terjadi pertemuan antara Pegi Setiawan bersama dengan kuasa hukumnya di Base Camp yang berada di Kota Bandung ini. Nah, untuk saat ini Zila dan juga pemirsa, memang sebentar lagi rombongan dari Pegi Setiawan bersama dengan Pegi Setiawan serta keluarganya akan langsung menuju ke Cirebon atau pulang ke kampung halamannya dari Pegi Setiawan yang berada di Desa Kepopongan Cirebon, Jawa Barat. Memang kurang lebih sebentar lagi Zila, Bayu dan juga pemirsa Pegi Setiawan akan pulang ke Cirebon. Dan informasinya Bayu, Zila dan juga pemirsa memang keluarga, kemudian juga masyarakat Cirebon dan juga sejumlah tetangga dari Pegi Setiawan sudah menanti kepulangan dari Pegi Setiawan yang memang sudah dibebaskan pada Senin kemarin. Zila, Bayu dan juga pemirsa dapat meminformasikan pula bahwa untuk hari ini atau pagi ini merupakan pagi pertama dari Pegi Setiawan usai dirinya kurang lebih selama satu setengah bulan ditahan di rumah tahanan Polda, Jawa Barat. Nah nanti kita akan mencoba berbincang sedikit Bayu, Zila dan juga pemirsa dengan Pegi Setiawan yang sebentar lagi kurang lebih akan berangkat ke Cirebon untuk bertemu kembali dengan keluarga besarnya, kemudian juga dengan tetangganya, kerapatnya, dan sejumlah masyarakat Cirebon yang sudah menunggu kedatangan dari Pegi Setiawan. Dan informasinya Bayu, Zila dan juga pemirsa memang pada malam nanti Pegi Setiawan bersama dengan keluarga akan menggelar syukuran gitu di kediaman Pegi Setiawan dengan rasa bersyukur karena memang Pegi Setiawan sudah dibebaskan dari status tersangkanya dan juga dinyatakan status tersangka Pegi Setiawan ini tidak sah yang dilakukan oleh Polda, Jawa Barat. Zila, Bayu dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa memang untuk saat ini nantinya Pegi Setiawan bersama dengan keluarga akan langsung berangkat pulang untuk pulang bertemu dengan keluarga dari Pegi Setiawan. Nah saat ini bisa dilihat Pegi Setiawan sedang menyapa kerabatnya melalui sambungan telepon atau video call gitu karena memang sudah lama sekali atau sekitar yang tadi kami bilang satu setengah bulan Pegi Setiawan tidak bertemu dengan keluarganya. kemudian dengan sejumlah kerabatnya dan juga orang-orang lainnya yang merupakan orang tersekasih ya begitu. Bayu Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula memang kebebasan atau dibebaskan ya Pegi ini. Kemarin pada 21.40 waktu Indonesia Barat atau pada malam kemarin memang setelah Hakim Tugal Eman Sulaiman memutuskan bahwa Pegi Setiawan atau penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunan fitnah ini tidak sah. Dan juga Hakim pada kemarin memang menggabulkan sejumlah permohonan atau gugatan perat-peradilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan. Pegi boleh ngomong sebentar Pegi? Ya Zila dan juga pemirsa Bayu ini kita sudah berbincang dengan Pegi Setiawan yang akan menuju ke Cerebon. Sedikit Pegi ini mau langsung ketemu keluarganya Cerebon ya? Ya siap. Saya sekarang insya Allah mau melanjutkan pulang ke Cerebon untuk bertemu dengan kakek dan ini. Oke untuk nanti katanya ada syukuran ya? Boleh dijelaskan sedikit Pegi? Ya itu syukuran sedikit-sedikit cilan. Tentu-tentu bahwa pengajian ya sih sedikit-sedikit gitu. Oke baik Pegi terima kasih ya hati-hati di jalan ya Zila Bayu dan juga pemirsa. Ini adalah momen sebentar lagi Pegi Setiawan bersama dengan keluarga serta kuasa hukumnya akan meninggalkan kota Bandung untuk berangkat ke Cerebon dan juga pulang ke kampung halamannya ini. Nah ini Pegi bersama dengan ibunya kemudian juga adik-adiknya yang saat ini sedang menyapa sejumlah awak media yang hingga saat ini masih terus mengawal. Nah Pegi dan juga ibunya serta adik-adiknya saat ini Bayu, Zila dan juga pemirsa memang sudah memasuki mobil dan sebentar lagi akan langsung bertolak atau menuju ke kota Cerebon atau ke kampung halamannya. Yang tadi sempat disebutkan oleh Pegi Setiawan bahwa pada malam nanti memang akan digelar acara atau akan digelar syukuran begitu terkait dengan kebebasannya Pegi yang memang sudah dinyatakan bukan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cerebon pada 2016 lalu. Memang pada pagi ini Bayu, Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa Pegi Setiawan sendiri memang sudah sangat merasa lega karena memang sudah dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Pada pagi tadi kami memantau kegiatan dari Pegi Setiawan ini sudah seperti biasa seperti misalnya sarapan kemudian makan bersama keluarganya dan juga sudah melakukan hal seperti biasa. Ibu Kartini Pegi selamat hati-hati ya Bayu dan juga Zila rompongan dari Pegi Setiawan yakni Pegi Setiawan kemudian kuasa akumnya Ibu Yanti dan juga Ibu Kartini yang merupakan ibu dari Pegi Setiawan ini sudah akan berangkat menuju ke Cerebon yang dimana keluarga dari Pegi Setiawan yang ada di Cerebon ini saat ini sudah menanti atau sudah menunggu-nunggu kepulangan dari Pegi Setiawan yang sudah bebas pada Senin kemudian hati-hati Ibu Yanti, Ibu Kartini Pegi. Ya Zila Bayu dan juga Pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa rombongan dari Pegi Setiawan yakni Pegi Ibu serta kuasa hukumnya memang sudah berangkat menuju ke Cerebon. Dan nantinya pada nanti malam akan dilaksanakan syukuran begitu untuk mengusyukur, berasa syukurnya ini karena memang Pegi Setiawan sudah bebas atau dinyatakan bebas pada kemarin saat Senin. Demikian Bayu Zila kembali ke Anda. Wah ini Faisal ditinggal nih Faisal, gila ya dari Pegi tadi ya. Karena sepertinya ini hari ditunggu-tunggu. Baik sebelumnya terima kasih banyak Faisal telah mengabarkan selamat kembali bertugas Faisal. Dan tadi juga sempat berbincang Faisal kepada Pegi meskipun singkat tapi terasa sekali leganya bahagianya dari Pegi ya Zila ya. Ya karena kalau kita lihat dari kemarin gitu ya mungkin pas bebas, dinyatakan bebas gitu ya ekspresinya Pegi itu kelihatan sumeringah banget. Karena memang ini bentuk dari perjuangannya Pegi dalam kasus ini gitu ya. Memang dia merasa tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki gitu. Dan kita juga lihat perjuangan dari orang tuanya, dari keluarganya yang terus mendampingi dari awal kasus ini mencuat gitu ya. Tapi kita tadi lihatnya terharu ya banyak tapi kita cukup senang juga. Satu bulan setengah masalahnya harus menunggu. Kira-kira Pegi apa yang mau dimakan pertama? Kayaknya terasi cerebon. Atau ini ya, asin apa, manisan ya. Manisan cerebon, kita jadi lapar nih ya. Kembali di I News Yang, Pemirsa Polda Sumatera Utara menangkap dua terduga pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo Sumatera Utara yang menewaskan empat orang. Ya, namun polisi ini belum mengungkap motif pembakaran rumah wartawan tersebut. Ya, pemirsa usai mengamankan dua pelaku pembakaran, polisi masih terus selidiki kasus ini karena kebukidan pelaku akan bertambah. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni kebakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara terkait motif pembakaran, masih diselidiki polisi. Ya, Pemirsa, kini kita cari tahu informasi terkini soal pelaku pembakar rumah wartawan yang ditangkap. Kita sudah terhubung dengan Kabupaten Karo Sumatera Utara, ada Kombes Pol Hadi Wahyudi. Ya, selamat siang Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, warahmatullah. Baik, Pak Hadi, saat ini kan sudah ada dua tersangka yang sudah ditangkap. Siapa saja mereka ini, Pak? Bagaimana? Sudah ada dua tersangka yang ditangkap. Siapa mereka, Pak? Oh iya, jadi kami sampaikan kembali dari mulai peristiwa yang ini terjadi tanggal 27 Juni 2024 hingga tertangkapnya satu eksekutor pertama, tanggal 6 Juli. Berarti sembilan hari proses penyelidikan ini bisa dituntaskan dan bisa mengungkap terkait dengan apa sebelumnya, apakah ini terbakar atau kebakaran. Jadi, release yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kemarin sudah disampaikan dengan sangat jelas bahwa peristiwa ini adalah peristiwa kejahatan. Diberangkat dari peristiwa kejahatan itulah yang kemudian polisi menindaklanjuti dengan melakukan berbagai rangkaian penyelidikan secara ilmiah atau yang biasa kita sebut dengan scientific crime investigasi di mana dari proses itu kita menetapkan saat ini, menetapkan dua orang tersangka sebagai eksekutor. Yang pertama itu adalah RAS atau R, yang kedua YST. Mereka berdua ini memiliki peran yang berbeda. RAS itu sebagai orang yang membeli bahan bakar bensin dan solar yang kemudian mereka campur. Kemudian, dia juga sebagai orang yang membonceng YST. Sedangkan YST ini adalah orang yang membawa dua botol bensin dan solar yang sudah dicampur yang kemudian YST ini siramkan ke seluruh bagian luar rumah korban. Dan saat ini, kedua pelaku tersebut, kedua eksekutor tersebut sudah kita amankan di Polres Tanah Karo. Status mereka itu adalah perannya sebagai eksekutor. Eksekutor. Pak, dua-duanya adalah eksekutor dan berbagai peran. Yang satu membeli bahan bakar, yang satu lagi ini membawa motor. Lalu, apakah keduanya ini memang kenal dengan korban? Atau hanya disuruh saja itu seperti apa, Pak? Ya, jadi dari informasi yang kami terima bahwa awal pemeriksaan itu ada sekitar 15 orang saksi. Kemudian berkembang menjadi 22 orang saksi dan saat ini ada 28 saksi yang juga sudah dimintai keterangan. Jadi, diduga bahwa kedua eksekutor ini pun juga mengenal. Mengenal korban sempurna pasar ibu. Demikian. Mengenalnya ini apakah kenal dekat atau hanya kenal biasa, Pak? Atau memang sehari-hari si dua pelaku ini tuh bekerja atau berhubungan dengan korban? Ya, ini proses penyidikan masih berlangsung. Kemudian kita juga tidak berhenti di dua orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan mereka perannya adalah sebagai eksekutor. Jadi, nanti kita tunggu terkait dengan motif, kemudian sejauh mana kedua eksekutor ini mengenal korban dan lain segala macamnya. Kita tunggu hasil proses penyidikan yang masih berjalan. Kita masih memungkinkan untuk menetapkan kembali pelaku yang lainnya. Karena ada potensi pelaku yang lainnya yang saat ini sedang diselidiki. Baik. Pak, tadi kan juga dikatakan bahwa saksi ini dari 15 sempat berkembang lagi menjadi sekitar 20-an. Dan, Pak, sebelumnya juga kita sempat ada informasi bahwa ada keterlibatan dari Oknum Aparat. Apakah masih ada, Pak? Dua hal yang berbeda ya. Kalau tadi Masnya mengatakan hal tersebut, sejauh ini proses penyelidikan, penyidikan kita adalah terkait dengan peristiwa kebakarannya. Jadi, kalau mungkin Masnya tadi mengatakan itu adalah opini yang ada di beberapa media. Nah, polisi fokus saat ini adalah dari pengungkapan proses terjadinya kebakaran. Dan itu sudah disimpulkan bahwa ini bukan terbakar. Ini dibakar dan ini merupakan kejahatan. Seperti apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Kapolda. Baik. Berarti untuk otak pembakaran sendiri dan juga motifnya ini sama sekali belum tarungkap ya, Pak? Kita tunggu. Secepatnya kita akan segera ungkap, segera tindak lanjuti apa yang selama ini kita dapatkan. Karena untuk diketahui, kita juga mendirikan posko pengaduan dengan layanan hotline yang sudah kita siapkan. Dan tujuannya adalah kita dapat menerima segala informasi yang ada di masyarakat terkait dengan peristiwa seperti ini. Jadi, kita tunggu proses penyidikan yang masih berjalan. Kita harapkan ini segera tuntas dan dapat diketahui seka proses hukumnya dapat terus berjalan. Baik, baik. Terima kasih Pak Adi. Kita tunggu ya bagaimana pergembangannya nanti. Dan juga kita tunggu siapa sebenarnya dalang atau otak pembunuhan dari wartawan di Karo ini. Terima kasih Pak Kombes Paul, Hadi Wahyudi, Kabitumas Paul Dasemut telah bergabung di Ayu Siang. Salam sehat selalu Pak. Kembali bersama kami, Pemirsa Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin Siang. Ya, Prabowo ini terlihat sehat dan bugar, Pemirsa setelah menjalani operasi cedera kaki pada pekan lalu. Ya, Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih. Nampak sehat pasca operasi cedera kaki kiri beberapa waktu yang lalu. Saat ditanya mengenai kondisi dirinya pasca operasi, Prabowo tidak menjawab secara detail sambil lari-lari kecil dan memperlihatkan kondisi fisik yang sehat dan bugar. Di hadapan wartawan, Prabowo menyampaikan akan memberikan perhatian khusus kepada badan pemeriksa keuangan agar uang rakyat dapat dimanfaatkan serta dikelola dengan transparan. BPK institusi yang sangat penting, BPK andalan kita, BPK ke depan harus lebih ketat mengawasinya. Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertamuangkan. Setiap lupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat. Terlihat dari Pak Prabowo bisa lari-lari kecil berarti arinya sehat. Kenapa Prabowo tidak joget-joget lagi ya? Tadi joget juga, joget-joget dikit terus lari-lari kecil. Tapi itu tandanya Pak Prabowo sudah sehat dan siap lagi bertugas sebagai menteri. Kita ke informasi selanjutnya di pada jelang kontestasi Pilgada 2024 ketemu Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang Panghara ini menyambangi kantor DPP PKS Jakarta Selatan Senin sore. Dan kedatangan rombongan petinggi Partai Solidaritas Indonesia disambut hangat oleh Presiden PKS Ahmad Syaiku beserta para petinggi PKS lainnya. Pertemuan keduanya dilakukan secara tertutup. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut, Presiden PKS Syaiku mengatakan ada sejumlah kesepakatan untuk membangun kerjasama dengan PSI dalam Pilgada 2024 mendatang. Kedepan PSI dan PKS bisa menjajaki kerjasama politik dalam mengisir wilayah yang dimilai potensial untuk bekerjasama dalam penentuan kepala daerah. Pertama kali kita ketemu ya, nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens, sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan. Ya, bisa satu perahu bersama koalisi kami. Untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul, itu nanti akan kami bahas kembali di PSI. Sementara partai PKS, PDIP dan Golkar Kabupaten Bandung resmi bersepakat menandatangani dan mendeklarasikan kerjasama untuk Pilgada Kabupaten Bandung 2024 di sebuah hotel di Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, pemirsa deklarasi ditandatangani oleh ketiga ketua partai dan dihadiri ketiga bakal calon bupati dari koalisi yang dinamakan Bandung Aluspisan. Sahrul Gunawan dari partai Golkar, Gunawan dari PKS, dan Lutfi dari PDIP. Dengan resmi terbentuknya koalisi PKS, PDIP, dan Golkar, maka Pilgada di Kabupaten Bandung yang akan digelar 27 November 2024 mendatang, diikuti dua pasang calon bupati dan wakil bupati Bandung. Para balon bupati dan wakil bupati tersebut tinggal menunggu rekomendasi dari DPP dan siap memenangkan Pilgada Kabupaten Bandung. Kedepan ingin lebih baik, tentu juga menjadi harapan dari Trisula, partai ideologis yang kuat, Golkar, PDIP, dan PKS. Hari ini tinggal menunggu apa? Hari ini adalah komitmen dari ketiga partai untuk menciptakan satu kerjasama bagi Kabupaten Bandung berikutnya. Tiga partai ini merupakan partai besar, partai kuat, kuat sampai akar rumput ke bawah. Dan... Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyu Siang. Pemirsa, kita ke informasi lainnya daripada ada seorang bayi di Gudu Kidul, Yogyakarta yang diduga pengalabi mempraktik saat lahir di sebuah rumah sakit ibu dan anak di Wonosari, Jawa Tegah. Dan akibat hal ini, bayi tersebut mengalami kelumpuhan tangan kiri dan ibu bayi tersebut pun melaporkan dokter yang menanganinya kekehormatan disiplin kedokteran Indonesia. Nurul Hidayah Isnaya, seorang ibu di Kecamatan Wonosari, Gudu Kidul, Yogyakarta melaporkan seorang dokter spesialis objir rumah sakit ibu dan anak Al-Laudia ke Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Perlaporan ini dilakukan atas tugas malpraktik yang menyebabkan anak keduanya mengalami kelumpuhan tangan kiri saat lahir. Jadian bermula saat Nurul merasa adanya kejanggalan saat melakukan persalinan di Rias Al-Laudia pada awal April 2023 lalu. Di tengah proses persalinan, Nurul sempat meminta operasi sesar namun pihak rumah sakit memaksa karas persalinan normal. Pihak rumah sakit pun lantas menolakkan vakum tanpa persetujuan sang suami. Usai melahirkan, Nurul dan suami juga sempat ditolak untuk melihat kondisi sang buah hati. Pihak rumah sakit kemudian mengabarkan kekelangan kiri bayi tidak bisa dikelangkan akibat proses persalinan. Ibu-ibu saya berhentu dengan vakum tapi ibu tetap harus melecang. Nah, disitu suami saya tidak tanda tahan di penguasa. Padahal pada saat itu posisi suami saya kan masih sadar masih bisa dimintain tanda tahan. Saya pun juga harusnya masih dikasih tahu imut tindakan itu karena apa. Karena sudah terlanjur juga kita saya sudah kesakitan, sudah tidak bisa berpikir jenis sama saya juga tidak usah berpikir jenis saat itu langsung dilakukan paku. Berapa kali tarikan kepala anak saya lahir tapi belumnya tidak bisa lahir. Sementara itu, mediasi antara orang tua korban dan pihak rumah sakit alau dia berjalan buntu. Orang tua korban berharap pihak rumah sakit bertanggung jawab atas peristiwa ini. Dari Gunung Gendulung, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, INews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa seorang ibu di Indramayu, Jawa Barat melahirkan bayi kembar lima di RSUD Indramayu. Bukan dua lagi ya, tapi ada lima pemirsa dimana empat bayi ini berjenis kelamin perempuan dan satu bayi ini berjenis kelamin laki-laki. Dan lahir melalui operasi cesar ini kini kelimanya dalam kondisi sehat. Lima bayi kembar ini lahir dari Rahim Nurayeni, warga desa bodas kecamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Empat bayi berjenis kelamin perempuan dan satu bayi berjenis kelamin laki-laki. Bayi yang lahir dengan rata-rata berat di bawah 2.500 gram tersebut ditempatkan di ruang khusus dengan pengawasan perawat dan dokter spesialis anak. Meski prematur, namun lima bayi ini dalam kondisi sehat dan stabil. Ibu bayi kembar lima juga dalam kondisi sehat usai menjalani operasi cesar. Sebelum melahirkan, ibu bayi sempat mengecek kondisinya di puskesmas Tugdana hingga akhirnya dirujuk ke RSUD Indramayu untuk persalinannya. Awalnya dokter yang melakukan USG hanya mendapati 4 bayi saja. Namun saat dilakukan operasi cesar, dokter mendapati lima bayi dalam rahim ibu. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan di USG tampak ada empat. Operasi dilakukan pada jam 18.44 selesai di 19.45. Didapatkan hasilnya ada lima ternyata bayinya yang di dalam hasil operasi tersebut. Kelahiran bayi kembar lima ini baru pertama kali terjadi di RSUD Indramayu. Kini bayi kembar lima tersebut dalam penanganan tim medis rumah sakit tersebut. Dari Indramayu Jawa Barat, To Iskandar, Anyus melaporkan. Ini pasti keadaan rumahnya seru banget nanti ya. Gemas-gemas gitu ya. Ada empat perempuan, satu laki-laki. Jadi bukan dua lagi, tapi sekaligus lima gitu ya. Tapi kita berharap semoga nanti bayi-bayinya ini selalu sehat gitu ya. Mereka pasti udah gede juga lucu gitu ya. Makin kompak gitu. Dan tentunya tubuh menjadi anak yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Dan di mana mantan dekan fakultas kedokteran universitas Erlangga, Surabaya, Prof. Budi Santoso, mendatangi gedung rektorat UNR. Ya, kedatangannya untuk menyampaikan surat keberatan, serta meminta klarifikasi terkait pencopotan sepihak dari jabatan dekan FK yang dilakukan oleh rektor UNR. Mantan dekan fakultas kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya, Prof. Budi Santoso, mendatangi di dunia rektorat kampus. Prof. Bus datang untuk menyampaikan surat keberatan terkait alasan pemberhentiannya sebagai dekan FK UNR. Dalam surat keputusan tersebut, tidak dijelaskan secara rinci alasan pemberhentian sebagai dekan fakultas kedokteran UNR. Kami ingin mengantarkan sebuah surat yang isinya klarifikasi dan mempertanyakan alasan dan prosedur yang apa yang diberlakukan kepada kami sehingga begitu singkatnya saya mendapatkan SK tersebut. Muncul pertanyaan mengapa provus dihentikan dalam waktu yang singkat. Padahal pihak provus sendiri merasa tidak melakukan kesalahan apapun dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai dekan fakultas kedokteran Universitas Erlangga. Dekan fakultas kedokteran Universitas Erlangga Prof. Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya diduga usah menolak wacana naturalisasi dokter asik di Indonesia. Pencopotan ini menjadi protes dari berbagai kalangan terutama mahasiswa dan akademisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, ANYUS melaporkan. Nah ini Bayu, kalau kemarin gitu ya, liburan kan anak sekolah panjang banget gitu ya, tapi udah ada yang masuk dan ada juga yang masih libur nih. Jadi ibu-ibunya nih kayaknya udah mulai repot gitu ya, menyiapkan perlengkapan sekolah baru untuk anak-anaknya. Tapi ini seru sekali sepertinya ya, dimana di Jalan Masa Sekolah sebuah toko perlengkapan seragam sekolah di Jalan Pengadilan Kota Bogor di Serbu Pembeli ini. Nah ini ada puluhan warga yang rela berdesakan loh, hanya untuk membeli kebutuhan sekolah anaknya mulai dari seragam SD, SMP, dan SMA hingga perlengkapan lainnya. Dan informasi ini sekaligus menutup Aini Siang hari ini Pemirsa. Dan akhir kata saya Bayu Pradana. Dan saya Fazillah Kayurinisa maksud saya. Pemirsa, selamat beraktifitas. Terima kasih dan sampai jumpa. puluhan warga memandati salah satu toko perlengkapan seragam sekolah di Jalan Pengadilan Kota Bogor, Jawa Barat. Setiap hari, para orang tua rela berdesakan memborong keperluan perlengkapan sekolah bagi anaknya. Selain membeli berbagai seragam tingkatan sekolah, sejumlah perlengkapan lainnya seperti atribut pramuka, kaos kaki, kopi dan ikat pinggang, hingga tas laris diborong. Bahkan pegawai toko, kewalahan melayani para pembelian terus membeludang. Warga mengaku belanja perlengkapan sekolah di awal untuk kesiapan anaknya di hari pertama masuk sekolah nanti. Ikut antri dan... Belanja baju seragam seragam sekolah untuk persiapan. Iya, persiapan kenaikan kenaikan kelas anak-anak beli perlengkapan baju anak-anak untuk sekolah. Bu itu terlihat ikut rame gitu bareng-bareng. Karena kan mungkin anak-anak juga yang juga masanya masuk sekolah jadi sangat ramai sekali, kira-kira gak akan seramai ini terlalunya ramai sekali. Tidak hanya di Bogor, sejumlah toko perlengkapan sekolah dan sejumlah pasar impresi kali anda di Lampung Selatan juga ramai di sebuah warga. Mereka sengaja membeli perlengkapan sekolah untuk anaknya karena libur sekolah hampir usai. Ia sengaja menyiapkan biaya dari jauh-jauh hari agar tidak terbebani biaya hidup sehari-hari. Sementara, menurut salah satu petegang perlengkapan sekolah, om sepenjualan perlengkapan sekolah naik karena permintaan cukup tinggi. Ia menjual buku tulis mulai dari Rp40.000 hingga Rp70.000 perak, sementara untuk harga seragam mulai dari Rp160.000 hingga Rp150.000 per stelnya. Toko perlengkapan sekolah ini akan terus di serbu warga mengingat hari ibur sekolah akan segera usai pada akhir pekan ini. Tim Leputuan Ayus melaporkan.